Pemirsa sempat melambung tinggi hingga 160 ribu rupiah per kilogram. Harga cabai merah keriting dan juga cabai rawit di pasar tradisional rangkas bitung lebak Banten berangsur turun. Sementara itu di kota Semarang harga bawang merah di pasar tradisional masih relatif tinggi. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di kota Semarang masih tinggi seperti di pasar Peterongan. Harga bawang merah dijual Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya hanya di kisaran Rp45.000 per kilogram. Bawang putih dijual Rp45.000 per kilogram. Sebelumnya Rp30.000. Sementara untuk harga jenis cabai mulai mengalami penurunan sejak dua hari terakhir. Harga cabai rawit merah kini dijual Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya mencapai Rp100.000. Sementara harga cabai keriting merah kini dijual Rp90.000 per kilogram. Sebelumnya Rp100.000. Sekarang sudah turun Rp90.000 sama Rp80.000. Rp80.000 yang setan. Yang setan. Kemudian yang turun lagi apa? Apa ya mas? Tidak ada mas. Sama aja. Sumpah melambung tinggi sampai kisaran harga Rp160.000 per kilogram, harga cabai merah keriting dan cabai rawit oranye di pasar tradisional Rangkas Bitung, Lebak, Banten berangsung turun. Begitu pula dengan harga cabai mayok dan komoditi lainnya. Harga cabai yang sekarang ini Rp80.000, yang ini Rp60.000. Mendingan dari harga sebelumnya kan dia Rp100.000 gitu. Sekarang sudah agak mendingan. Tomat berapa sekarang? Tomat sudah Rp10.000 dari harga Rp20.000. Turunnya harga juga terjadi pada daging ayam potong, yakni dari harga Rp38.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Begitu pula harga telur ayam turun dari Rp27.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Ali Mustafirin dan Ariel Moranus melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Terima kasih telah menonton!